Intro Epple 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 Halo Kak Nathan Wah halo Kak Epple Halo Kak Epple Kak Epple hari ini udah ibadah belum? Oh aku belum sih Kak Aku masih ada tugasnya mau dikerjain Jadi mungkin nanti lagi sih Wah jangan gitu Kak Epple Ih nanti tugasnya dikerjain ya Tapi sudah habis ibadah Sekarang kerenya mau ngajak Kak Epple Buat ibadah bareng dulu nih Oh emang Kak Nathan udah ibadah? Kak Nathan sendiri pun belum ibadah Nah jadi makanya Kak Nathan ngajak Kak Epple buat ibadah Eh tapi tunggu dulu Kakak juga ngajak temen-temen di rumah Buat ikut ibadah Betul temen-temen Hari ini kita mau ibadah Kita mau ngerasain Tuhan Yesus di ibadah kita hari ini Nah sebelum itu Kak Epple mau pipin doa Ayo Kak Epple pipin doa Ayo temen-temen kita mau doa Pipet tangannya tutup matanya kita mau di posisi doa Bapak di surga hari ini kami bersyukur Kami bisa merasakan diratmu Bapak Kami bisa ibadah lagi juga Bapak Melalui ibadah hari ini Bapak kami mau belajar Hal-hal baru Bapak firmanmu Bapak kasihmu Agar setelah ibadah ini selesai Kami bisa mengerti hal-hal yang baru Dan kami bisa mempraktekkan kasihmu ke semua orang di sekitar kami Thank you Bapak, thank you Tuhan Yesus Haleluya Amin Nah ayo temen-temen Kita juga saling beribadah Kegawarior Let's go Halo temen-temen Kembali lagi sama Kak Jeffrey dan Kak Feli Yang pasti kita mau memuji Tuhan ya Kak Feli Dan jangan lupa minum vitamin ya Kak Feli ya Yes, betul banget Mari kita memuji Tuhan Tapi sebelum itu Kak Feli, kita mau ngapain? Kita mau berdoa dulu nih ya Kak Ayo Kak Pimpin ya Bapak, thank you Tuhan buat hari ini Sebentar kami mau muji dan menyembah engkau Engkau yang berkati lidah bibir kami Engkau yang berkati kaki kami Engkau yang berkati tubuh kami Kami terus semangat dalam memuji engkau ya Tuhan Berikanlah kami api yang baru Agar kami terus fokus sama engkau ya Tuhan Thank you, hanya dalam nama hal ya Amin Kekal Warrior Let's go Anak Indonesia Ceria Sehat Kuat Hahaha Tak terbayang kebesaranmu Dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan Kau mega bagiku Segenap jiwa dan pengharapan Telah ku serah gantuk rencanamu Tuhan Kau raja atasku Hanya kau yang layak di tinggikan Let's go Let's go One, two, three, go Ajaik kau Tuhan Tuhan Agung dan perkasa Kau sumber kemenangan ku Layak berkuasa Meminta selamanya Yesus 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 Kau lah Raja Mulia Yesus Kau lah Raja Mulia Tuhan 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 Siap terkuasa, memerintah selamanya, Yesus kau adalah Raja Mulia. Ada kau Tuhan, Agung dan Perkasa, kau sumber kemenanganku, Lainah berkuasa, memerintah selamanya, Yesus kau adalah Raja Mulia. Ada kau Tuhan, Agung dan Perkasa, kau sumber kemenanganku, Lainah berkuasa, Memintah selamanya, Yesus kau adalah Raja Mulia. Ada kau Tuhan, Agung dan Perkasa, kau sumber kemenanganku, Lainah berkuasa, memerintah selamanya, Yesus kau adalah Raja Mulia. Raja Mulia Teman-teman kita mau menyembah Tuhan, siapin hatinya teman-teman, siapin suara terbaiknya kalian, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih. 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 Engkau tetap memilihku Ubahanku sempurnakan Jadi karya yang indah Kini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu Kuasamu kuatanku Dasar ku berharap Kenapa engkau mengenaku Lebih dari siapapu Engkau tahu ceritaku Dan isi hatiku Engkau peduli masa lalu Engkau tetap memilihku Ubahanku sempurnakan Jadikan karya yang indah Kini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu Kuasamu kuatanku Dasar ku berharap Kini aku berserah Pada raja yang ku bagiku Kuikuti Panggilanku Tidak setia Sampai akhir-akhir Niluku Teman-teman Teman-teman kakak mau ngajak kalian Bersyukur buat kebaikannya Tuhan Walaupun mungkin sekarang Teman-teman mungkin udah di tahap Udah mulai mager di rumah aja Gak bisa ngapa-ngapain Sekolahnya cuma online Gak bisa main bebas kayak dulu Sebelumnya teman-teman Percaya teman-teman Tuhan yang kasih kita Corona ini Dan kita percaya Kalau Tuhan yang akan bantu kita Buat lepas jadi Corona ini teman-teman Percaya teman-teman Karena Tuhan kita gak ada yang bisa ngalahin teman-teman Tuhan kita gak ada duanya Tuhan kita satu-satunya teman-teman Kita percaya sama kekuatannya Tuhan Dan semua akan menjadi normal lagi teman-teman Kami bersyukur kamu Tuhan Kami bersyukur kini aku percaya Dan ada yang mustahil bagimu Kuasa-Mu, kuat-Ku, dan saat Ku berharap Kini aku, kini aku berserah Pada rancang-Mu bagi Tuhan Kuikuti panggilan-Mu Ku tak setia sampai akhir hidupku Kuikuti panggilan-Mu Ku tak setia sampai akhir hidupku 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 Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu teman-teman Teman-teman, mari kita berdoa Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan dari firmanmu, Bapak tolong Tuhan berkati supaya kami bisa mengerti firmanmu dan juga menerapkan firmanmu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, jalan-jalan Yesus, halia, amin. Kita mau bahas apa nih kak? Oke, hari ini kak mau bahas tentang komunitas rohani. Wah, komunitas rohani itu apa nih? Mungkin teman-teman juga nggak tahu nih kak. Oke, jadi komunitas rohani itu dimana nih teman-teman bisa berkumpul dengan beberapa orang. Emang bisa dari teman sekolah, teman di rumah juga, teman gereja, ataupun dengan keluarga. Nah, di sini kita bakal saling berdoa gitu ya. Kita bisa mendoa dengan teman kita atau teman kita juga bisa doain kita. Nah, kita juga bisa sharing-sharing tentang pengalaman pribadi, tentang kehidupan sekolah atau di rumah bagaimana. Jadi teman-teman di situ bisa interaksi banget di dalam komunitas itu. Emang di Alkitab ada tulis ya kak tentang komunitas rohani ini? Ada dong, yuk kita mau buka di Ephesus 2 ayat 17 sampai 22. Oke, yuk baca-baca. Teman-teman kakak bacain ya, Ephesus 2 ayat 17 sampai 22. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapak. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, Melainkan kawan-kawan suarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia, timbul seluruh bangunan rapi tersusun menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi dari ayat yang tadi ini, teman-teman, kita tahu bahwa Tuhan itu gak ada membedakan kamu yang baru dekat sama Tuhan atau kamu yang belum kenal sama yang udah kenal lama nih. Atau udah lama banget hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jadi di dalam komunitas ini, kita semua bersatu karena di mata Tuhan itu, kita itu semua sama. Maka Tuhan ngasih kita semuanya. Jadi gak ada lagi nih, aku masih baru, aku takut. Atau kamu udah lama nih, aku lebih jago daripada kamu. Bukan begitu ya, teman-teman. Semuanya itu sama karena kita mau belajar bareng-bareng di dalam komunitas rohani ini. Oke, nah aku mau nanya nih, Kak. Kalau misalnya aku kumpul sama teman-teman sekolah aku nih, terus kayak kita ngobrol bareng, makan bareng. Itu termasuk komunitas rohani doang, Kak. Nah, bukan gitu ya, teman-teman. Teman-teman di komunitas rohani ini, kita juga bukan sekedar cerita doang. Atau makan doang. Tapi kita juga selipit untuk sharing firman Tuhan. Beda ya, berarti Kak? Iya, disitu juga kita bisa salah terdua bareng tuh. Jadi semangat banget kan ya kalau salah terdua bareng-bareng. Nah, yang pasti disitu tuh kita bisa saling memberkati juga. Kalian juga boleh ajak teman-teman sekolah nih yang belum kenal Tuhan nih. Ajak aja teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa bareng-bareng nih sama teman-teman. Jadi seru juga gitu loh. Walaupun belajar sama firman Tuhan, tapi bisa juga bareng teman-teman. Oke, nah terus nih, Kak. Kan aku gak deket banget nih sama Tuhan. Aku aja baru ke gereja tuh ya, Kak. Baru nonton Youtube. Study service kayak gajah baru dua kali. Berarti aku gak bisa nonton teman-teman selesai nih dong, Kak. Nah, Kak Feli jangan takut untuk teman-teman yang baru juga tuh jangan takut. Karena ya kembali lagi, kita semua tuh sama di mata Tuhan. Jadi ketika kita niatnya sama untuk sama-sama mau belajar, sama-sama mau bertumbuh, maka pasti bisa banget tuh. Karena di komunitas rohani ini kita harus saling mendukung teman-teman. Kalau ada yang kesusahan, kita bantu atau ibu itu didoain. Teman-teman juga harus doain karena kita mau saling memberkati. Dan betul, dan tadi di Alkitab juga dibilangnya kalau kita ini semua sama dan layak ya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu mengasih kita juga. Nah, betul tuh. Jadi teman-teman gak usah takut ya untuk datang nih ke komunitas rohani. Nah, dari tadi kita juga dari awal sampai akhir kan udah ngomongin tentang komunitas rohani. Tapi komunitas rohani ini tuh ada apa aja sih, Kak? Oke, jadi komunitas rohani itu ada banyak banget jenisnya. Tapi Kakak akan sebutin yang kita udah terapin nih. Yang pertama itu ada komsel, teman-teman. Jadi di komsel ini kita akan ketemu teman-teman yang satu area, yang seumuran juga. Dan di situ itu gak cuma sekedar Sherif Firman Tuhan, tapi ada games-nya juga. Wah, seru banget tuh. Di situ juga gak lupa, kita ada pujian, ada penyembahan, dan juga bisa cerita-cerita santai gitu loh, Kak. Oke, berarti gak cuma kayak kita games doang, tapi kita juga pujian penyembahan tuh. Betul. Selanjutnya ada doa juga bersama dengan keluarga. Jadi persekutuan doa ini teman-teman bisa ajak papa, mama, koko, cici, dan juga adik untuk sama-sama berdoa. Sama-sama pujian, sama-sama penyembahan, dan sama-sama untuk saat teduh juga. Wah, kasi-sama banget loh, teman-teman. Dan yang terakhir itu ada pemuritan. Wah, apa tuh? Jadi di sini kita akan bersama-sama dengan pembina-nya teman-teman masing-masing. Di situ kita bisa berdua cerita tentang kehidupan kita seperti apa, kita orang seperti apa, dan permasalahan-permasalahan yang mendalam juga teman-teman bisa banget ceritain. Oke tuh, asik banget ya komitas rohani. Kita bisa ngumpul bareng nih, ada komsel, ada pemuritan, bisa doa bareng-bareng, mama. Nah, Kak Caca sendiri nih, ada pengalaman nggak tuh, Kak, di komsel sohani sama ini? Pastinya ada dong, Kak Fellini. Jadi di komsel junior ini nih, ada anak tuh yang cerita bahwa, Kak, aku mau sesuatu. Terus aku berdoa terus nih sama Tuhan. Belang, Tuhan, aku mau ini. Dia terus-menerus berdoa, sampai akhirnya Tuhan bisa kasih dia. Berarti kalau misalnya itu enak ya, kita tinggal doa, terus dapet dong. Nah, nggak begitu ya, teman-teman. Karena kita percaya kalau Tuhan itu punya waktunya yang terbaik. Jadi kalau sekarang nggak dikabulin nih, percaya aja teman-teman harus terus berdoa. Karena Tuhan tuh pasti akan dikabulin meski nggak saat itu juga. Oke, tuh dengar ya, teman-teman. Jadi teman-teman jangan kecewa ya, kalau misalnya doa hari ini, besok nggak dapet. Karena Tuhan, ingat Tuhan punya waktu yang terbaik ya, Kak. Jadi jangan capek-capek untuk berdoa. Terus ada lagi nggak nih, Kak, pengalamannya? Oke, jadi ada juga anak yang mamanya lagi sakit. Jadi dia cerita mamanya sakit dan minta untuk didoainya. Jangan takut karena kita semua yang ada di dalam komsel ini tuh pasti akan berdoa. Untuk minta kesembuhan sama Tuhan. Oke, tuh bener banget teman-teman. Jadi kalau kita selahani ini, kita bisa berdoa bareng, supaya bisa menimbulkan orang yang sedang sakit. Nah, mungkin teman-teman ini juga tertarik banget nih, tentang kalau kita selahani. Dan pengen ikut, tapi nggak tahu gimana caranya. Mungkin, Kak, caranya bisa kasih tahu nih, gimana tuh caranya. Oke, ini buat teman-teman yang semangat banget nih, Kak Veli, untuk ikut komsel. Nah, boleh banget tuh hubungin Kak Retna. Wah, nomornya ada di bawah ini ya, teman-teman. Jangan lupa untuk di-skip, di-pause dulu nih, pause dulu. Terus dicatut nomornya. Betul. Di situ kalian jangan takut, karena pasti akan kalian ketemu sama teman-teman yang satu area, yang seumuran juga. Jadi pasti seru banget tuh komsel. Wah, seru banget. Jangan lupa tuh, teman-teman, untuk join komsel kita. Oke deh, Kak Ca Ca. Jadi pastiin, teman-teman, jangan lupa untuk cari komunitas rohani ya. Teman-teman, bisa jadi. Dari teman sekolah, dari teman gereja juga bisa. Dan paling penting adalah di keluarga. Kalian bisa jadi terang, kalian bisa jadi garam, dengan ajak papa, mama, teman-teman juga untuk ikut dalam komunitas rohani ini. Yes, bener banget, teman-teman. Jadi itu aja, teman-teman, firman untuk hari ini. Teman-teman, pastiin untuk ikut, ikut, untuk join juga komsel kita ya, untuk dengan hubungin karet. Nah, di nomor yang tadi. Sekian, teman-teman. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firmanmu hari ini. Tuhan, kami mau belajar untuk hidup dalam komunitas rohani. Tuhan, bersama-sama dengan teman-teman kami dan keluarga kami. Tuhan, sebentar kami akan melajukan aktivitas kami, supaya aktivitas kami berjalan dengan lancar. Terima kasih, Tuhan, dalam nama Yesus. Haliah. Amin. Oke, teman-teman, segitu aja firman dari Kak Caca hari ini. Teman-teman juga jangan lupa untuk join komunitas kita. Dan ingat ya, teman-teman, untuk ajak Poma Mama, ajak teman-teman kalian untuk join. Oke deh, sekian hari ini Kega Warrior. Let's go! Halo, teman-teman. Balik lagi sama Kak Veli. Di sini Kak Veli mau bawain sebuah game namanya A Viver Challenge! Nah, hari ini gimana sih cara mainnya nih, Kak? Nah, di sini Kak Veli udah siapin ya beberapa kata nih. Balik ya, teman-teman. Nih, gitu. Nah, nanti ada dua tim nih. Ada tim ke dan tim ga. Jadi salah satu orangnya mereka bakal disana dengerin musik yang kenceng sehingga mereka tuh gak kedengeran gitu ya. Nanti satunya lagi tuh bakalan teriak nih kata-kata yang udah Kak Veli siapin ini nih. Nah, siapa yang paling banyak tebaknya itu yang menang. Dan mereka tuh tebaknya cuma dalam waktu 2 menit aja. Oke, daripada lama-lama mending kita siap-siap mulai aja. Oke, yuk kita mulai! Halo, teman-teman. Abis melakukan game kamarnya udah ada tim ke. Mana sih tim ke-nya? Ki-ki-ki-ki-ye! Ki-ki-ye! Kita dari tim ke! Wow, let's go! Oke, deh. Jangan sama lain kita mau main game-nya. Di sini udah ada kata-kata. Kamu udah siapin 8 setiap tim. Jadi mereka yang paling cepat. Dan mengebaknya menang. Oh ya, benar. Boleh skip ya. Kalau misalnya gak tau, boleh skip. Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga! Kata-kata-kata. Melompat-melompat. Danau! Galau! Danau! Ah? Danau! Hah? Danau! Galau! Danau! Atau? Danau! Gak tau! Jangan tau, boleh skip-skip! Labu! Sabun! Labu! Labu! Kuning! Kuning! Emas! Lemas! Emas! Lemas! Emas! Emas! Labu kuning emas! Labu kuning emas! Betul! Ehh! Menari! Menari! Bersama! Martabang! Bersama! Hah? Bersama! Bersama! Ikan! Ikan! Teri! I! Teri! Di! Teri! Di tali! Teri! Di! Teri! Dah! Dahi! Dahi! Tepuk jalan! Ke! Ke! Bukit! Ke bukit! Beli! Beli! Apa? Apa? Ke bukit berapa? Apa? Naik! Kali! Naik! Kali! Naik! Tali! Naik! Hah? Atau? Kucing! Kucing! Bunding! Kucing! Dua! Bunding! Kucing! Oke! Oke! Boleh lepas! Boleh lepas! Boleh lepas! Berarti! Timka jawaban! Tidak! Boleh lepas! Boleh lepas! Boleh lepas! Thank you buat Timka! Sekarang kita mau ke tim yang kedua! Let's go! Halo teman-teman! Timka tadi udah main seru banget ya! Sekarang kita gak mau hal-hal seru buat Timka! Timka menerilannya! Tidak! Gak akan kalah! Wee! Gak akan kalah ya! Teman-teman! Nah kalau gitu kita kucing ya! Bener ya! Gak akan kalah! Oke! Disini! Seperti yang tadi! Udah ada 8 kata tadi! Boleh lepas dulu! Oke! Udah pasang! 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 Oke! Tunggu abang 1, 2, 3 ya! Oke! Teman-teman! 1, 2, 3! Siomai! Ah? Siomai! Di ombak! Siomai! Di! Si! Ci! Si! Si! Siomai! Siomai! Tanpa! Tanpa! Kacang! Kacang! Siomai! Tanpa kacang! Ibu! Ibu! Peri! Beli! Peri! Pergi! Peri! Peri! Beli! Peri! 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 Pergi! Peri! Sikit-sikit! Kakek! Kakek! Tua! Dua! Tua! Tua! Beli! Beli! Micin! Micin! Kakek semua beli micin! Lalat! Lalat! Ping! Mi! Ping! Ping! Menari! Menari! Nari! Menari-nari! Menari-nari! What is the thing guys? Gigi! Cincin! Gigi! Didi! Gigi! Gigi! Kak! Ah! Gigi! Kak! Gigi! Kak! Kos! Rose! Dos! Rose! Giam! Lady! Nari! Lady! Lady! Apa? Lady! Daddy! Skip! Skip! Wajah! Wajah! Gajah! Gajah! Merona! Menolak! Merona! 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 Ah! Me! Me! Roo! Go! Roro! Loh! Nak! Menggelorak! Merona! Melorak! Merona! Merona! Loh! 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 Oke! Oke teman-teman! Permainan kita udah selesai! Wah! Tadi seru banget ya! Ada yang teriak-teriak! Ada yang sampe pusing gitu ya! Gara-gara gak kedengeran! Tapi gak apa-apa teman-teman! Nah disini Kak Feli mau kasih tau teman-teman nilai-nilai yang kita dapetin dari game ini nih! Nah disini kita belajar untuk apa? Untuk kita mendengar apa kata Tuhan ya! Mungkin kita saat ini cuma mau denger apa kata diri kita sendiri nih! Kalau misalnya orang tua suruh mandi kita gak mau! Orang tua suruh makan kita juga gak mau gitu ya! Tapi disini Tuhan bilang untuk kita taat untuk dengerin kata orang tua dan dengerin kata Tuhan! Oke! Nah teman-teman udah aja nih gamenya hari ini! Teman-teman jangan lupa ikutin dirumah ya! Sama papa mama, sama adek kakak dan semuanya! Oke! Giga warrior! Let's go! Daaaah! Kanatan, Kanatan! Eh! Halo Kak Epel! Ya halo! Kanatan kita udah selesai ibadahnya loh! Keren banget tadi ibadahnya! Firman-firman juga keren banget! Betul banget Kak Epel! Dibawain oleh kakak-kakak tercinta kita! Bener! Kakak-kakaknya keren banget! Dan teman-teman, teman-teman juga bisa keren kalo teman-teman mau untuk lebih kenal lagi sama Tuhan Yesus! Betul banget Kak Epel! Kak Epel meskipun ibadah kita udah selesai! Tapi kita tetap mau teman-teman di rumah buat cancinta dengan Tuhan Yesus! Nah sebelumnya kakak bawain doa dulu nih! Ayo! Ayo! Tuhan, mari kita bersatu dalam doa! Tuhan, semangat bekatmu Tuhan! Telah menyelesaikan kami di ibadah kita di hari ini! Tuhan tolong sertai! Agar kami dapat lebih dengaran dengan suaramu Tuhan! Dan lebih taat kepadamu! Dan semangat bekatmu! Kami telah berdoa dan mengucap syukur! Halu ya! Amin! Nah teman-teman di rumah, inget ya! Jangan lupa untuk sayang dengan dengaran dan taat dengan Tuhan Yesus! Dan jangan lupa buat saduduh dan bacaan kita setiap hari! Yaudah teman-teman! Bye-bye! Bye-bye teman-teman! See you next week! See you next week!